Situs Gunung Padang Mungkin kalian pernah membaca beritanya atau mendengar nama Gunung Padang yang sempat heboh atau viral ya dalam 10 tahun terakhir. Bahkan Netflix pun membuat dokumenter tentang Gunung Padang ini loh. Kenapa tidak? Soalnya situs Gunung Padang ini sangatlah mencengangkan ya. Mulai dari usia situs ini yang diklaim lebih tua dari Candi Borobudur bahkan piramida di Mesir. Dan juga luas situs ini tuh sangat besar yaitu adalah 291 800 meter persegi atau 10 kali lipat lebih besar daripada Candi Borobudur yang terkenal di Indonesia ya. So, dikarenakan ini channel yang berhubungan dengan dunia pariwisata, pertanyaannya nih, dengan sejumlah fakta di atas berarti situs Gunung Padang bisa dong menjadi objek wisata yang lebih menarik dan juga bisa meletangkan turis lebih banyak daripada Candi Borobudur. So, mari kita bahas. Pertama, mari kita bahas tentang sejarah Gunung Padang ini terlebih dahulu ya. Sekilas info, kata Padang di sini dalam bahasa Sunda berarti bercahaya. Sehingga ada yang menyebutnya juga sebagai bukit cahaya oleh orang lokal. Nah, lokasi Gunung Padang ini berada di Cianjur, Jawa Barat ya guys. Makanya, jangan salah arti ya. Gunung Padang orang kira di Padang lagi. Padahal di Jawa Barat guys, itu bahasa Sunda. Oke, menurut para ahli, penelitian-penelitian terkait Gunung Padang sudah mulai sejak zaman Kerajaan Sunda ya. Di bawah Raja Prabu Siliwangi, yaitu sekitar tahun 1482 sampai 1521. Penelitian tersebut menjadi penelitian pertama terhadap situs Megalithicum ini. Selanjutnya, pada zaman kolonial Belanda, yakni tahun 1890, Dekorte dan juga Rogier Verbeck melakukan penelitian berikutnya. Kemudian, pasca kemerdekaan RI, beberapa instasi pemerintahan dan para arkeolog mulai tertarik meneliti situs ini. Jadi, situs Gunung Padang ini banyak sekali dilakukan penelitian dari bebagai macam komunitas penelitian hingga instansi pemerintahan. Dan hasil risetnya sebenarnya cukup beragam ya. Aku udah baca-baca hasil riset dari beberapa penelitian dan juga dari pemerintah Indonesia. Jadi ya, hasilnya tuh agak sedikit berbeda-beda. Mereka punya teori yang berbeda-beda ya. Mulai ada hasil penelitian yang menyebutkan Gunung Padang ini adalah piramid yang memiliki beberapa tingkat. Dan bahkan, masih banyak lagi struktur-struktur yang masih tidak diketahui di dalam tanah. Dan ada riset yang menyebutkan situs ini tuh usianya jauh lebih tua daripada yang diketahui sekarang, yaitu 10.000 sampai 28.000 tahun yang lalu ya. Membuat situs ini menjadi situs megaliktik tertua di dunia. Nah, tapi ini semua masih dalam tingkatan klaim atau riset-riset yang masih permukaan doang ya. Untuk membuktikan klaim ini, tentu saja harus melakukan penggalian dan penelitian lebih dalam. Sama seperti Candi Borobudur dulu, yang sebelum digali, tidak lebih dari sebuah bukit yang berlumpur. Dan sekarang, setelah penggalian dan pemugaran, Candi Borobudur menjadi kajaiban dunia dan objek wisata yang sangat populer di dunia ya. Dan bahkan, teori konspirasinya jauh lebih gokil lagi mengenai Gunung Padang ini. Ada yang kasih teori konspirasi ini buatan alien, buatan jin, atau legenda-legenda yang berbau supranatural gitu lah ya. Kita nggak akan bahas tentang teori konspirasi ya, karena kan nanti kemana-mana. So, mari kita bicarain fakta-fakta tentang Gunung Padang yang sudah pasti ya, yang sudah diketahui umum. Jadi, pertama tuh, Gunung Padang adalah situs pemujaan atau kuil di jaman batu besar atau era Megalitikum. Yang di mana di jaman Megalitikum ini, kebanyakan orang-orangnya tuh masih menggunakan batu-batu besar sebagai bentuk pemujaan ya. Aku juga udah keliling Indonesia dan aku sempat ketemu di beberapa tempat, kayak contohnya di Bajawa, di Sulawesi, itu ada guys. Batu-batu Megalitik itu yang disusun-susun gitu loh. Sebenernya di Indonesia tuh banyak banget situs-situs Megalitik seperti ini. Cuman biasanya tuh nggak terlalu besar ya. Paling cuma beberapa batu besar aja. Nah, kalau yang di Gunung Padang ini tentu saja sangat luar biasa karena batunya bener-bener banyak banget, besar banget, dan bahkan disusun dengan sangat bagus ya untuk jaman dulu ya. Padahal jaman dulu kan masih jaman batu ya, belum terlalu punya teknologi, tapi mereka bisa menyusun batu-batu besar seperti itu sangat luar biasa sih. Nah, situs ini adalah situs punden berundak atau teras bertingkat. Jadi bukan piramid ya, berbeda dengan piramid ya. Jadi situs ini adalah situs teras bertingkat. Jadi kelihatannya situs Gunung Padang ini memiliki tingkatan-tingkatan yang mengarah ke titik atas. Bentuk teras bertingkat ini menjadi ciri kebudayaan asli Indonesia zaman dulu loh. Yang umumnya berfungsi sebagai tempat pemujaan leluhur. Karena merupakan bangunan teras bertingkat, Gunung Padang bukanlah gunung aktif. Tapi dulunya, Gunung Padang ini adalah gunung api purba yang menghasilkan batu-batu di porut bukit, lalu mereka dan membentuk tiang-tiang. Bebatuan inilah yang digunakan atau disusun oleh orang dahulu kala untuk membuat struktur teras bertingkat ini seperti yang kita lihat sekarang. Jadi penjelasan simpelnya menurut para ahli, kalau zaman dulu itu Gunung Padang adalah gunung purba ya, yang namanya gunung aktif kan pasti ada lava dan lain sebagainya. Dan akhirnya berbentuklah batu-batuan yang kayak kolom-kolom gitu guys. Dan keluar di perut gunung berserakan dan sama orang-orang di sana ya disusun-susun gitu loh. Jadi ya nggak terlalu jauh ngambil batunya gitu loh. Fakta berikutnya, situs ini tuh berada di ketinggian 885 mdpl dan luas komplek utamanya mencapai 900 meter persegi. Sedangkan luas Gunung Padang sendiri mencapai 3 hektare guys. Bener-bener luas ya ini boleh-bener satu bukit. Terus apakah bisa nih situs Gunung Padang menjadi objek wisata yang setara dengan Candi Borobudur sekarang? Mengingat situs Gunung Padang ini kan lebih megah ya atau lebih tua dari Candi Borobudur. Oke, ini sebenarnya jawaban yang lumayan sulit ya sebab butuh banyak waktu untuk melakukan penggalian hingga pemukaran. Sedangkan sekarang itu situs Gunung Padang masih tahap yang jauh banget lah untuk melakukan penggalian hingga pemukaran. Terus juga dibutuhkan tentu saja banyak ahli dari berbagai bidang guys. Dan tentunya butuh dana juga yang sangat besar untuk melakukan penggalian hingga pemukaran ya. Kayak contohnya Candi Borobudur yang dulu butuh puluhan tahun dalam penggalian hingga pemukaran seperti sekarang. Dan juga dana yang dikeluarkan sangatlah besar ya kalau dihitung inflasi sekarang duitnya waduh udah kayak teriunan mungkin ya. Terus juga para ahli di Indonesia ada yang terbagi ya dalam urusan penggalian Gunung Padang ini. Ada ahli yang setuju untuk digali dan juga ada ahli yang tidak setuju untuk digali dengan alasan harus ada rencana matang dan juga pelaksanaan yang tepat sebelum penggalian dimulai. Ya aku setuju sih karena jangan asal-asal gali aja ya kalau kita masih belum punya SDM-nya ataupun kemampuannya ataupun juga dana dan teknologinya gitu dan juga bisa kehilangan nilai historinya gitu loh. Sekarang ini pemerintah Indonesia masih belum ada rencana ya penggalian terhadap situs ini. Dulu tuh waktu jaman SBY ya 10 tahunan yang lalu sempat ada penelitian tapi akhirnya penelitiannya gak tahu gak ada kabar mungkin udah berhenti dan di jaman Jokowi ini masih belum ada lagi penelitian baru ya terhadap Gunung Padang ini. Nah untuk masalah objek wisata sebenarnya sekarang itu situs Gunung Padang sudah menjadi objek wisata ya yang bisa kalian kunjungi dan melihat langsung ke sana. Cuma ya belum sempurna. Namanya juga masih belum pemugaran jadi ya gak seperti Candi Borobudur ya tapi tenang kalian masih juga bisa belajar sejarah di sana ya wajib sih kalian kunjungi juga gitu tapi jangan berekspektasi terlalu tinggi karena kan ini masih proses yang seawal banget gitu loh. Susah juga ya untuk membuat objek wisata seperti Candi Borobudur karena Candi Borobudur tuh bener-bener udah masuk keajaiban dunia ya guys. Terus juga kan Candi Borobudur dan juga Situs Gunung Padang ini sedikit berbeda secara aksitektur ya yang dimana Candi Borobudur kan batu besar yang juga dipahat ya yang boleh dibilang di dalamnya tuh ada karya seninya sedangkan Situs Gunung Padang ini kebanyakan adalah batu-batu yang disusun. Jikapun ada yang dipahat itu pun mungkin kayak cuma potongan atau patahan doang gitu loh. Tapi aku yakin kedepannya Situs Gunung Padang ini bisa menjadi objek wisata yang lebih gila lagi ataupun terkenal lagi tapi kita kan gak tau ya mungkin butuh waktu 10 tahun 20 tahun nantinya akan ada teknologi baru penelitian baru yang bisa menggali Gunung Padang ini dan juga membugarnya secara naik gitu loh. So, kurang lebih seperti itu videonya. Baik kalian yang punya informasi tentang Gunung Padang boleh tulis di kolom komen nanti kita baca sama-sama. I'm Rick S&T See you di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax